Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kawan Ketemu lagi Di channel saya Nah ini ada garapan Vario 110 Yang masih karbu Tuh lihat Air Radiator Bercampur sama oli Jadi Intinya kemarin itu Motor ini kesini Dan tanda merah Lampu indikator merah itu Di speedometer itu nyala Terus tak buka yang atas ini Itu habis Tiap bagian atas itu Yang picok itu Tak buka itu habis Gak ada sama sekali Habis itu disuruh ngisi aja dulu Tak isi Tak isi terus tak dipakai Tiba-tiba juga habis Habis dipakai sebentar Sudah habis lagi nyala lagi Indikator Nah gak ada lagi Kendala Pasti ada di Ini Apa namanya Silwater pumpnya Kalau analisa saya Silwater pump Dan ini Tuh kan Sudah tak tap Jadi Olinya langsung keluar itu Ada campuran sama Air Olinya Nah tinggal segini ya Radiatornya Tadi itu Nah Ini tadi tak tap Radiatornya tinggal segitu Dan ini Tuh kan Bercampur sama air ini Olinya Tadi Warnanya Agak Hitam Putih susu lah Jadi yang pasti Kita bongkar Silwater pumpnya Nanti Sebelah sini Ke dalam sini Oke Kita bongkar dulu Kawan ya Biar nanti Tahu lebih jelasnya Nah kawan Ini sudah tak bongkar Bajunya Dan ini Bancik juga tak lepas Atau Port stepnya ini Ini diambil dulu ya kawan Biar gak menghalangi Nah nanti yang pasti ada Di daerah sini Nah Ada disini Silwater pumpnya Oke Kita bongkar Satu persatu Ini sudah tak kuras ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke kawan Ini ternyata ada Bekas tambalan Ini lem besi Gak tau ini kenapa coba kita buka ya ini ya kok ada tambahan gini ya soalnya ini motor orangnya baru dapet nah ini sudah tak pungkar kawan ini tadi lem besinya ada di sebelah sini nggak tahu kenapa kok ada lem besi soalnya ini nggak ada yang pecah atau logak tapi ini tadi itu buntu buntu sama lem ini tak ambil kok banyak lem nanti kita bongkar aja sekalian nah ini cara melihatnya hasilnya rusak atau tidak ini tinggal kita lepas kipasnya ini ini pakai kunci 17 shock jembat kipas 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 Nah kawan Silnya hancur kan Tuh lihat kawan Tapi yang pasti Untuk penggantian sil ini Sekalian nanti Tak bongkar aja Jadi asnya itu tak lihat Kalau rusaknya diganti Diganti sekalian Sama kelakernya juga Nah untuk melepas ini Kita harus nyopot ini Magnetnya Magnet sebul juga Nanti biar terlepas Nah oke kawan Ini sudah terlepas Dan ini penampakannya Tuh kan Olinya Bercampur air Nah emang Agak banyak untuk Peretelan ini Agak banyak Nah ini Ini yang tadi Ini yang tadi nempel sini Nah nanti kita tinggal Ngelepas ini Kita lepas Sekalian ini kelakernya Kita ganti saja Karena mungkin ini Ini kalau terkontaminasi Terkontaminasi sama air itu Takutnya nanti itu Ngorok Kalau sudah dipasang Dan ini silnya juga Keliatannya Mau diganti juga Ini Kawan ada remesan kan Nanti sekalian Nanti diganti Ini sudah pernah dibongkar Keliatannya ini Karena ada bekas lem ini Nanti kita ganti saja Silnya ini Ini untuk yang kipasnya Dalam kipas ini juga ada Silnya kawan Nanti kalau pemasangan Mungkin agak sulit Ini kelihatan Bagian sini Biasanya sulit Oke Jika kawan-kawan Sendiri Ingin mengganti Seal water pump Ya kayak gini Tadi langkah-langkahnya Nanti Bila mana Nggak usah Dibawa ke Packer Nah ini kawan Sudah tak bersihkan Semua Oke Nah Sudah bersih Ini tak bersihkan Semua Ini tak amplas sedikit Untuk menghilangkan Itu Sisa-sisa Dari Kerak-kerak itu Ternyata Yang ditutup Itu sama lem Itu ini Bagian ini kawan Nah ini Bagian lubang Yang disini Nah ini Tembusnya kesini Sama sini Nah Sama bagian bawah Nggak tahu Tujuannya Kenapa dilem Mungkin Sebenarnya motor ini Pada waktu Mau dijual itu Ada rembus Di sebelah sini Mungkin ya Mungkin ya Dugaan saya Terus akhirnya dilem Menurut saya Ini kan Kalau versi saya ya Ini mungkin Untuk Apa ya namanya Sirkulasi udara Dari Untuk itu Apa Silnya itu Biar enggak Terlalu panas Karena kan Itu muter Kan Nah ini Silnya Bentar Ini Kodenya Nah ini kan Masuk disini Nah masuk disini Nah otomatis kan Mungkin Ini Dibuat untuk Pernafasan Untuk Untuk melepas Panas Dari ini Karena kan Dia kan Kena putaran Tapi terlalu Banyak gesekan kan Mungkin itu Untuk melepas Panas Tapi kenapa kok Ditutup ya Harusnya kan Gitu Harusnya kan Kebuka Terus Juga Seandainya Ada kebocoran Kebocoran pun Sebenarnya Lebih enak Itu ada lubangnya Kayak gini kan Jadi Dia langsung Turun kesini Kalau ada Kebocoran Sil yang sini ya Kawannya Dia langsung Kesini Tapi enggak tahu Pasti Untuk apa Ini Lubang ini Dibuat Sama Fabriknya Tapi Yang pasti Ada Fungsinya Tadi ini Tak Lubangi lagi Nanti kita ambil Yang kemarin Untuk itu Sama ini Tau kan Sama sini kan Oke Nah ini Sil Sil water pumpnya Dapat dua Ini nanti Masuk sini Nah ini Ini kita ganti nanti Kita congkel Ya kan Ini sama ini Terus Ini juga Kodenya ini Nah ini Jadi Saya enggak usah Beli kelakar lagi Karena sudah Sudah dapet ini Sama satu set Asnya ini Nah ini Asnya tak ganti Sekalian Tuh kan Parah kayak gini kan Asnya Ini Sudah ada Luka dikit Kalau ini kan Masih utuh ya Kawannya Di satu set itu Dapet ini Terus ini Terus ini Buat silnya Ini O-ringnya Ini kodenya Ini yang Besar itu O-ring untuk ini Terus Ini juga ada Ini Ini Sil yang bagian ini Ya Terus Tinggal Nyari Yang ini Yang besar Ini Punya Apa ini Nah ini Besar ini Oh iya Sudah ini Tempatnya Di sini Berarti tinggal Nyari Yang ini Kawan Yang agak Kecil Ini Nah ini Oh iya Sama ini Ya Kawannya Nah Buat nanti Di sini Oke Nantikan Kepasang Kayak Gini Kawannya Ini Buat Yang Sini Nanti Di Area Sini Seperti kita Pasang Ini Dulu Habis Itu Ini Sil Ini Habis Itu Ini Oke Kita Rakit Kawan Saya Pakai Tracker Punya Astria 800 Kawan Sama Punya Grand Tuh Kan Bisa Masuk Nantikan Posisinya Kayak Gini Ya Kawannya Nah Tapi Jangan Mukul Yang Sini Kawan Yang Sampingnya Oke Kita Kasih Pelumas Dulu Usah Usahakan Sini Bersih Ya Kawannya Loh Rata Bersih 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 selamat menikmati 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 terima kasih oli untuk pemasangan ini sebenarnya ini langsung dipasang juga bisa cuman kan nanti takutnya enggak tahu hasilnya masuk apa tidak kita pasang pelan-pelan nah ini sudah rata kawan ini harus rata ya kawan ya oke kita pasang ini nah ini ini cari alas untuk ini nampak nah kawan ini sudah masuk nah ini sudah masuk ya kawan sampai apa namanya kalau ini cuman kayak gini sudah masuk ya udah ini silas grup bagian sebelah kanan nanti magnet nah ini sudah kepasang jadi nanti yang pasti posisinya ya udah kayak gini nanti nggak sampai mau masuk ke sini nah usah nah oke sudah selesai tinggal yang besar ini tinggal yang besar ini 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 cetakannya nggak pas ya kawan ya kita harus kita harus ngepaskan nah coring ini sudah di kunci ini ini sudah di kunci ini ada penguncinya kan kawan kita harus ngepaskan naik kawan kita tinggal pasang nah ini ini ya masang nya ya yang putih yang di atas ya kawan sekarang waktunya pemasangan kawan disinilah ini yang paling sulit kawan karena kan ini posisinya ada disini jadi kita harus ini nah ini harus dipaskan ini nok ini sama ini nanti Oke kita kasih oli saja Oke kita pasang pelan-pelan ini juga kasih pelumas biar nanti masuknya enak pospinoknya jangan lupa kawan ya ini harus ada cek kalau sudah tinggal kita pasang nah ini kita ini kita tepatkan posisinya sorry kawan ini belum pasang juga ini jangan lupa kawan ya nah bagian ini ini yang masuk situ jadi ini kita pasang saja sebenarnya ini silnya agak parah tapi nanti kita lem saja nah sekarang kita pasang ini sudah tak taruh disini ini tak kasih pelumas selamat menikmati selamat menikmati oke oke selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah kepasang kawan ini noknya juga tepat kelihatannya sudah oke tinggal ini coba kita putar kalau dia ikut berarti sudah tepat nah kawan dia ikut kan berarti ini sudah tepat ini pemasangan oke ini nanti kita kencangkan kalau ini magnet sudah kepasang tadi biar lebih mudah sekarang kita baut ini nah ini sudah kepasang kawan nah ini sudah kepasang kawan sorry untuk pemasangan sepulnya tadi saya enggak videokan karena saya harus membenahi ini kabelnya motor ini kan dibawa ke sini juga aginya katanya kadang kuat kadang enggak dan ini ternyata tadi itu shot tadi tiga kabel ini shot semua tadi yang pulser juga ikut shot makanya kan motornya itu akan enggak enak ini tadi tak benar semua dan untuk peletakan kabelnya kita harus pastikan kembalikan seperti semula agar nanti pada waktu ada magnetnya waktu berputar itu enggak sampai mengenai magnet nah ini semua sudah terpasang kawan ya pangkon-pangkonnya juga jangan lupa kita naruhnya ini nah ini nanti kita pasang magnetnya terus kita kencangkan ini kipasnya habis itu kita tutup kita cuci motornya dengan solar dulu kita pancang-pancang habis itu kita tetap lagi solarnya habis itu kasih oli baru oke oke selamat menikmati 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 ini kita putar biar nanti tahu nanti dia gesek apa gesekan sama tetangga atau apalah gesekan sama sepuluh apa tidak nanti kita harus tahu dengan cara memutar-mutar ini ya pakai kunci itu ini kita pasang tipe spinok ini harus ada buat apa namanya tiangnya ini juga lubang ini harus terbuka nah ini lubang yang ditutup tadi tadi ini tak okrok-okrok tadi sampai hilang lemnya Oke ini kita pasang ini silnya pakai yang ori ya kawan-kawan terus ada tiga baut yang satu ini pakai ering kuningan nah ini ini yang pakai ering kuningan itu yang disini karena ini tempat keluarnya air sebentar saya ambil lah ini tuh kan jadi air kan melewati ini ya kan dia keluar disini juga kalau ini diambil bautnya buat ngetap juga bisa oke kita pasang sampai ena Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan sampai lupa Pokoknya ini bautnya itu paling pendek Di antara baut-baut semua ini kawan Oke Untuk pengencangan ini Jangan terlalu kencang Sudah di kira-kira saja Nah ini untuk nahan Kalau terlalu kencang pasti ini Bakal patah Jadi cuma pelan-pelan saja Yang pasti ini sudah kuat Ini ada Bos pinoknya kawan Satu dua Terima kasih telah menonton 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 Oke kawan sudah selesai untuk pemasangan semua Part radiatornya Hati-hati ya kawan untuk pemasangan ini Baik selang maupun ini Untuk melepasnya nanti takutnya kayak gini ini Nah ini kan dari bahan yang mudah patah ya kan Nah ini sudah tak pasang semua Nah ini sudah tak pasang semua Sudah tak pasang semua ini sudah tak pasang semua ini sudah tak tes Tidak ada yang bocor Jadi ini sudah tak tes radiator Tidak ada yang bocor sama sekali Jadi ini kita isi solar dulu ya kawan Nah ini takutnya Nah ini takutnya Nah ini takutnya Oli mesin kan bercampur sama air Nah otomatis kan takutnya itu Olinya menggumpal sama airnya itu di dalam mesin Jadi saya pakai solar saja alternatifnya untuk mencuci bagian dalam Jadi nanti ini tak isi Sama tak itu Apa namanya tak stater Tak stater terus Tapi tidak usah dihidupin Habis itu kita keluarkan Tetap lagi Habis itu Kita kasih bensin Dikit Sudah Tetap lagi Kasih oli baru Oke Dan ini Sekalian kita isi air Untuk pengisian air ini nanti Sementara kita pakai air mineral saja Air biasa Tadi tidak usah radiator dulu Kalau dirasa sudah aman Tidak ada yang bocor Yaudah Kita tap Airnya Kita kasih Oil cooler Apa namanya Air radiator asli Atau air coolant itu Oke Air 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke itu saja video kali ini dari saya terima kasih sudah menonton sampai habis ya kawan ya semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb